Paket kebijakan ekonomi yang telah mencapai jilid ke-8 pada tahun ini akan terus berlanjut pada tahun 2016. Setelah di tahun 2016, paket kebijakan ekonomi akan berfokus pada deregulasi karena masih ada puluhan ribu aturan yang masih bisa disederhanakan. Meski 8 paket kebijakan ekonomi telah berhasil memulihkan kepercayaan investor, pemerintah tetap akan terus menggelontorkan paket deregulasi pada tahun 2016. Karena masih ada 42 ribu aturan yang harus disederhanakan untuk menjamin iklim investasi dan kemudahan bisnis di dalam negeri. Menurut Menko Perekonomian Darmi Nasution, paket deregulasi yang mendesak tahun 2016 adalah perizinan di daerah dan proteksi di sektor farmasi domestik. Karena perizinan di daerah selama ini masih rumit dan menghambat investor. Akibatnya, indeks kemudahan bisnis Indonesia masih jauh di bawah Malaysia dan Thailand dan bahkan Vietnam. Ada satu indeks yang menunjukkan bagaimana menarik tidaknya, mudah tidaknya, menarik tidaknya, mudah tidaknya, mudah tidaknya, mudah tidaknya, mudah tidaknya, mudah tidaknya. Itu sebenarnya indeks yang diukur bagaimana UKM melaksanakan investasi, apa susah, apa mudah. Nah, di dalam indeks tersebut, memang Indonesia rankingnya masih belum bagus. Kalah bukan hanya dengan Malaysia dan Thailand, bahkan dengan Vietnam pun kita lebih rendah rankingnya. Berdasarkan hasil survei terbaru Bank Dunia, indeks kemudahan berusaha di Indonesia masih berada di peringkat ke-109 dari 189 negara. Posisi tersebut jauh tertinggal di banding Singapura yang menempati peringkat pertama dunia, Malaysia di peringkat 18, dan Thailand di posisi ke-49, maupun Vietnam yang menempati peringkat 90, dan Filipina di peringkat 103. Untuk itu, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan baru dan paket diregulasi dengan target masuk jajaran 100 besar tahun 2017 dalam kemudahan berusaha. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.